Indonesia kayaknya harus niru Malaysia deh. Mereka baru aja bikin peraturan yang akan menindak pelaku pelecehan seksual di tempat kerja. Hal ini merujuk pada surat edaran Komisi Pelayanan Publik Malaysia pada tanggal 7 April lalu. Mereka netapin dan klarifikasiin beberapa perilaku yang termasuk pelecehan seksual di tempat kerja. Salah satunya, manggil rekan kerja dengan kata sayang atau dear. Ucapan itu dikategoriin sebagai pelecehan seksual verbal. Sedangkan pelecehan seksual fisik meliputi tindakan menyentuh, memegang, merabah, mencium, dan mencubit. Ada juga tindakan yang dianggap sexting, yaitu pengiriman, penerimaan, atau penyebaran pesan foto atau video eksplisit seksual. Tindakan itu dinilai sebagai tindakan seksual lewat perangkat seluler. Bagi mereka yang melanggar, bakal dikenain sanksi menurut peraturan 4A dari Peraturan Pejabat Publik Tata Kelakuan dan Disiplin tahun 1993. Hukumannya berupa peringatan, denda, diskualifikasi, suspensi, degradasi, bahkan pemecatan. Nggak sampai di situ aja, PSG, rincian proses yang dapat dilakukan oleh korban kalau mau bikin pengaduan formal tentang pelecehan seksual di tempat kerja. Yaitu menjabarkan detail tempat, waktu, tanggal kejadian, dan tempat tugas di mana pelecehan seksual itu terjadi. Top banget ya Malaysia!